Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan memiliki strategi baru dalam upaya mereka menggait gelandang serang Crystal Palace, Michael Olyse. Pada jendela transfer Januari 2024 ini. Dalam kontraknya bersama Crystal Palace, Olyse diklaim memiliki nilai klausul buyout yang baru akan aktif mulai Juli mendatang. M.U. ingin mengaktifkannya tentu dengan nilai tawaran yang lebih besar, guna meluluskan rencana mereka merekrut Olyse. Manchester United kini diklaim siap memasukkan Aaron Wan Bisaka dalam paket penawanan mereka kepada Crystal Palace. Manchester United sendiri baru saja mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Aaron Wan Bisaka selama satu tahun. Artinya Wan Bisaka bakal bertahan di Old Trafford hingga Juni 2025 mendatang. Sayangnya, M.U. menghadapi masalah baru dalam upaya mereka menggait Olyse. Mereka masalah tersebut adalah cedera yang diderita pemain 22 tahun tersebut. Pekan lalu, Olyse kembali mengalami cedera hand-ring dalam laga versus Blenford. Cedera ini membuat pemain kelahiran London tersebut harus beristirahat setidaknya selama sebulan. Saksa-saksa Liga Inggris Manchester United dikabarkan menemui masalah baru. Setan Merah diklaim kesulitan menemukan calon pembeli dari gelandang mereka, Kasemi Rowe. Sir Jim Raklip yang baru saja mengaku sisi 25% saham M.U. dari keluarga Glazer, kini memiliki tanggung jawab dari sisi teknis tim. Raklip pun kabarnya akan melakukan bongkar-bongkar squad yang cukup masif. Salah satu penama yang bakal disebut dilepas M.U. adalah Kasemi Rowe. Sebelum mengaku sisi saham M.U., Raklip lewat perusahaannya Ineos, menilai bahwa perekrutan Kasemi Rowe adalah contoh strategi transfer yang buruk. Namun, Desan kini mengklaim bahwa M.U. kesulitan untuk menemukan club yang bersedia merekrut Kasemi Rowe. Pangkal masalah utamanya adalah nominal gaji yang sangat besar. Solusi paling memungkinkan dari masalah ini adalah M.U. menawarkan Kasemi Rowe ke klub Arab Saudi yang gemar menggelontorkan uang dalam setahun terakhir. Manchester United bisa bernafas lega di Januari soalnya enam pemain yang sudah lama absen akan segera kembali bermain untuk M.U. Kembalinya enam pemain ini akan lengkap sampai akhir bulan Januari nanti. Man United butuh tambahan kekuatan untuk memperjuangkan, bisa finish di posisi empat besar di akhir musim nanti. Manchester United seperti diketahui sudah lama tidak diperkuat Lisandro Martinez, Kasemi Rowe, Luke Shaw, Mason Mount, Ahmad Diallo, dan Tyrell Malaysia. Ini mau tidak mau turut melemahkan kekuatan M.U. Kini Eric Ten Hag memastikan enam pemain itu menuju pemulihan total. Mereka meski begitu masih butuh waktu untuk langsung menjadi starter, utamanya Kasemi Rowe dan Lisandro Martinez. AC Milan tengah membidik back tengah baru setelah kedatangan Matteo Gabbia. Jadi salah satu nama yang mencuat adalah Gian Claire Todibo. Namun kabar terkait kepindahannya masih dipenuhi dengan kerumitan. Laporan dari RMC Sport mengungkapkan minat beberapa klub top Eropa termasuk AC Milan, Manchester United, dan Chelsea. Terhadap Todibo, performa luar biasa Todibo mesim ini telah memikat perhatian. Namun kepergiannya dalam waktu dekat tidak terlihat memungkinkan. Meski AC Milan telah menunjukkan minat, proses transfer Todibo masih dianggap rumit. Namun spekulasi seputar Vika Yotomori yang dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munchen, membuat manajemen Milan ingin mempersiapkan opsi alternatif. Chelsea dan M.U. juga tertarik kepada Todibo. Dan secara finansial, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam mengamankan kesepakatan. Tottenham sebelumnya juga menyatakan minat pada Todibo beberapa bulan lalu, dan kemungkinan akan mempertimbangkan kembali upaya mereka di musim panas mendatang. Everton dikabarkan tengah berusaha mendapatkan gelandang muda Manchester United, Hadimal Mezri, dengan status pinjaman untuk paru kedua musim 2023-2024, sebelum klub Spanyol Sevilla berhasil merekrutnya. Sebelumnya dilaporkan bahwa Sevilla hampir mencapai kesepakatan dengan M.U. dan Hannibal untuk meminjam pemain berusia 20 tahun tersebut untuk paru kedua musim ini. Keduanya juga sedang membahas kemungkinan opsi pembelian yang akan dimasukkan. Dalam kesepakatan, dan disebutkan M.U. bisa mendapatkan opsi pembelian kembali. Namun, menurut ahli transfer Fabrizio Romano, Everton kini berusaha untuk merampas kepindahannya ke Estadio Ramon, dengan keinginan untuk tetap menjaganya di Premier League. Romano menyatakan bahwa keputusan berikutnya akan menjadi hak Hannibal, untuk memilih klub berikutnya, dengan gelandang muda itu mencari aksi bermain reguler di paru kedua musim. Hannibal Mezri telah bermain 9 kali untuk klub berjuluk Setan Merah tersebut. Setelah musim 2023-2024, termasuk lima penampilannya di Liga Inggris. Eric Ten Hag mengungkapkan bahwa cedera sebagai penyoba perusaknya masa depan Donny van de Beek di Manchester United, dan bersikeras para anak asuhnya tidak boleh terpengaruh oleh pengalaman sang pemain. Eric Ten Hag yang pernah bekerja sama dengan van de Beek di Ajax, tetapi harapannya bahwa Rioni di Manchester dapat menghidupkan kembali peruntungan sang gelandang terbukti salah. Pemain berusia 26 tahun tersebut adalah salah satu dari sejumlah pemain yang bergabung dengan MU dalam kesepakatan bernilai besar dalam beberapa musim terakhir. Namun ketika ditanya apakah pemain lain mungkin akan melihat pengalaman van de Beek dan berhati-hati untuk pindah ke Old Trafford. Eric Ten Hag tidak setuju. Pelatih Eric Ten Hag mengatakan sejumlah pemain tidak bisa mengatasi tekanan saat bergabung dengan Manchester United. Meski begitu, ia menegaskan penandatangan kontrak dengan klub masih menjadi tantangan terbaik bagi pesepak bola manapun. Eric Ten Hag menegaskan bahwa kegagalan perekurutan pemain terkenal tidak selalu karena kesalahan klub. Itu selalu tergantung kepada para pemain dan seberapa besar kepercayaan diri terhadap kemampuan. Tetapi saya dapat memberikan tahu satu hal, Liga Primer itu sulit. Manchester United diperkirakan bakal aktif di bursa transfer Januari ini menyusul akusisi 25% saham klub dari keluarga Glazer oleh pengusaha Sir Jim Raklip. Pimpinan Ineos yang menangani kelolaan pengolahragaan di Old Trafford itu dikabarkan bakal melakukan perombakan squad. Mantan penyerang Manchester United, Jessel Ingat, yang sekarang tanpa klub secara mengejutkan dikaitkan dengan Barcelona. Jessel Ingat sudah berburu klub baru semenjak kontraknya bersama Nottingham Forest Kadaluarsa pada mesin panas 2023. Mantan penyerang Manchester United itu berlatih sendirian di Dubai untuk menjaga tingkat kebugarannya. Dengan harapan ada klub yang bersedia merekrutnya. Kini ia ditawarkan ke Barcelona, menurut media Spanyol yaitu Sport. Rumor dipinang oleh Barcelona memang terdengar muluk-muluk. Tetapi Sport mengklaim bahwa Jessel Ingat telah menempatkan dirinya dalam jangkauan. Blaugrana dan fakta bahwa tanpa klub cocok dengan anggaran mereka yang terikat finansial Fair Play. Selama ia digaji kurang dari 2 juta euro hingga akhir musim. Manchester United kemungkinan akan merombak lini belakang di musim panas 2024 nanti. Beberapa back tengah yang dimiliki saat ini terancam dibuang pada akhir musim nanti guna menggantikan sosok baru yang lebih segar. Untuk merombak lini belakang, MU dilaporkan media Spanyol yaitu Sport. Melirik salah satu penggawa Barcelona yaitu Andreas Christensen. Pemain asal Denmark itu kebetulan sedang gelisah bersama Barcelona. MU melirik Christensen karena yakin tidak akan kesulitan beradaptasi. Christensen pernah bermain bersama klub liga Inggris lainnya yakni Chelsea. Sebelum pindah ke Barcelona saat kontraknya habis untuk mendapatkan Christensen, MU harus bersaing dengan sesama klub Premier League Newcastle United. Yang perlu diwaspadai, The McPay mungkin bergelak lebih cepat mendahului MU dengan merebut Christensen di Januari 2024. MU akan sulit bersaing jika Newcastle bergerak bulan ini. Keuangan klub tidak memungkinkan untuk membeli pemain mahal pada bursa transfer Januari 2024. MU memprioritaskan meminjam pemain saja dipaduh kedua musim ini. Tottenham Hotspur benar-benar merepotkan Manchester United di bursa transfer Januari 2024 ini. Tottenham kembali akan merebut salah satu pemain incaran setan merah setelah sebelumnya penyerang Timo Werner. Jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan Tottenham sudah berada dalam negosiasi tahap lanjut untuk merekrut back berbakat Rumania Radu Dragusin dari Genoa. Tottenham resmi segera dilayangkan Tottenham Hotspur kepada Genoa. Untuk seorang Dragusin, Genoa dilaporkan menginginkan mahal sebesar 30 juta euro. Proposal penawaran yang sedang disiapkan Tottenham tidak terlalu jauh dari keinginan Genoa. Menurut Sky Sport Italia, Spurs siap menembus Dragusin senilai 25 juta euro ditambah dengan bonus sesuai kinerja sang pemain di masa depan. Sebelum Tottenham gerak cepat, Dragusin sempat masuk ke radar MU. Mereka butuh back tengah baru untuk menambah lubang pertahanan yang keropos. Sayangnya MU sulit bersaing jika harus membayar 30 juta euro.